Pemirsa Presiden Jokowi Dodo dijadwalkan membuka pedagangan saham tahun ini secara virtual. Selain itu, Jokowi juga akan melakukan penanda tanganan sertifikat peresmian pembukaan pedagangan BI. Kita langsung saja menuju Gedung Bursa Efek Indonesia untuk mengikuti jalannya pembuka pedagangan saham 2021 yang dilakukan secara virtual. Di samping itu juga diperoleh pengakuan secara global bahwa The Best Islamic Capital Market 2020 dari Global Islamic Finance Award. Dan didukung roadmap pasar modal syariah 2020-2024. Jadi indikasi tersebut memberikan keyakinan kita bahwa pasar modal Indonesia sudah mulai bangkit. Bapak Minko serta Bapak-Ibu hadirin yang sekalian, dalam membangun kredibilitas dan pendalaman pasar keuangan atau pasar modal, ini kita harus kita lakukan berbagai kebijakan baru yang untuk mempercepat bagaimana investor lebih banyak dan bagaimana masyarakat UMKM yang resimpan melalui pasar modal lebih banyak. Bapak Minko yang kami hormati Bapak-Ibu hadirin sekalian, pada hari ini spesial. Kita meluncurkan yang kita sebut security crowdfunding. Artinya bahwa anak-anak muda yang mendapatkan SPK dari pemerintah atau proyek-proyek pemerintah yang notabene adalah secure. Silahkan untuk resimpan melalui pasar modal dengan cara yang sangat mudah. Tidak perlu PT dan juga jumlahnya tidak perlu besar. Ini semua akan memberikan ruang bagi anak-anak muda yang belum bankable itu meresimpan di pasar modal. Bapak Minko, Bapak-Ibu sekalian dapat kami sampaikan potensinya untuk proyek-proyek elektronik dengan pemerintah itu Rp74.000.000 jumlahnya. Dan juga melibatkan sekitar Rp160.000.000 UMKM. Nah sehingga ini adalah potensi yang besar yang untuk kita resimpan di pasar modal. Di samping itu kita juga, kita mempunyai asosiasi yang tergabung dalam ALUDI. Ini adalah asosiasi yang menaungi resimpan di pasar modal yang kaitannya dengan dana security care funding tersebut. Ini akan bersama-sama Bapak-Ibu sekalian untuk mendampingi dan membina serta menertepkan apabila ada hal-hal yang melanggar market conduct. Sehingga investor nanti bisa terlindungi kepentingannya. Di samping itu ini juga bagus karena sekarang anak-anak muda yang biasanya piknik, yang biasanya spending, ini ruang spending dan piknik terbatas. Sehingga silakan uangnya dimasukkan di pasar modal melalui investasi retail yang kita cetakan dengan semua elektronik. Tidak perlu hadir fisik menggunakan internet, silakan. Ini platformnya kita sebut, IPO-nya pun secara elektronik dan investasinya bisa secara elektronik. Di samping itu kita siap bersama-sama SRO, bersama-sama pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat di daerah-daerah, terutama kalau milanial. Di samping itu juga OJK telah menginisiasi adanya disagreement fund, yaitu pengumpulan dana disagreement apabila nanti ada hal yang diperlukan untuk memberikan kompensasi kepada investor yang mengalami kerugian. Bapak Menko, Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, di samping itu kami juga OJK akan mematkan momentum, adanya berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bisa dieko atau dicorong dengan perluasan pasar modal, yaitu adanya kebijakan tabungan perumahan atau tapera yang ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan pasar modal, terutama penggalangan maupun investasi di pasar modal. Di samping itu juga obligasi daerah, ini akan tepat, akan kita realisasikan dan kita dorong. Di samping itu juga adanya undang-undang cipta kerja, ini luar biasa, ini memberikan ruang untuk raising fund di pasar modal bagi para investor dan juga untuk apabila ada kelebihan dana untuk diinvestasi di pasar modal. Sehingga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Presiden melalui Pak Menko dan Bapak-Ibu sekalian bahwa OJK sangat mendukung dan sangat terima kasih adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Ini memberikan ruang yang lebih luas kepada pasar modal untuk berkembang lagi. Di samping itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh jajarannya penanganan COVID-19 yang ini memberikan vaksin gratis kepada masyarakat dan berbagai upaya lainnya. Sehingga ini merupakan confidence kita juga, insan pasar modal ini, bahwa ke depan ekonomi kita akan lebih bagus lagi. Sekali lagi terima kasih yang terhingga kehadiran Pak Menko dan seluruh jajarannya maupun Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk Pak Menko berkenan memberikan sambutan dalam perdagangan bursa efek ini dan tentunya nanti kita bersama-sama akan meluncurkan security crowdfunding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wimboh Santoso. Disilahkan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan telah diluncurkannya layanan urun dana berbasis teknologi informasi atau security crowdfunding, marilah kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.